Ya warga ibu kota dari peristiwa kebakaran ini sedikitnya 150 jiwa kehilangan tempat tinggal dan kita akan berbincang sedikit bersama dengan ketua RT 005 di jalan jembatan besi 1 ini ada Pak Nursan Selamat sore Pak Nursan Selamat sore Bagaimana kabarnya Pak setelah peristiwa kebakaran? Kabarnya lumayan buruk lah karena kebakaran melah Oke baik Pak kita mau tanya 150 jiwa sekarang kehilangan tempat tinggal 150 jiwa kehilangan tempat tinggal Bantuan apa saja yang sudah diterima Pak oleh warga? Bantuan sementara ada beras beberapa karung, sardensis, indomie, selimut, obat-obatan, susu, dan lain-lain yang saya belum ketahui Dari seluruh bantuan itu sudah cukup untuk warga Pak? Kenapa? Sudah cukup untuk warga? Saya rasa belum, belum mencukupi masih kekurangan banyak Misalnya pakaian belum masih kurang Kalau selimut seperti itu sudah dapat Pak? Selimut sudah dapat, sudah ada sebagian apa namanya sardensis sudah semua Ya sebagian-sebagiannya baju-baju yang sebelumnya lah belum dapat Terima kasih Pak Nursan Nah tapi ini kan dilihat tendanya ada yang bocor-bocor seperti itu ya Pak Ini cukup gak sih Pak untuk menampung warga? Kayaknya kurang memadai Karena ya kelihatan sekarang kan hujan Ternyata hujan itu bocor semua Ya mungkin nanti dievakuasi kemana gitu Sementara kan kalau misalnya kabadi-kabadi Ya penerangan, melawan nada Baik, terima kasih Pak Nursan Tadi harapannya mungkin dievakuasi ke tempat lain Tapi yang lebih penting lagi warga mendapatkan tempat tinggal yang baru ya Pak ya Baik, terima kasih